Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik hari ini kita akan mencoba mensimulasikan cara menentukan koordinat lokasi dari ibu kota masing-masing kabupaten yang nantinya akan kita jadikan sebagai lokasi distribusi nah kita ambil contoh disini misalnya kabupaten Ajebarat penentuan lokasi ini kita gunakan aplikasi google maps kita buka di google maps seperti ini nah penentuan koordinat masing-masing ibu kota kabupaten cukup dengan menggunakan koordinat kantor bupatinya ya karena semua kabupaten tentunya sudah memiliki kantor bupati kita ketikan disini kantor bupati Aceh Barat ya kantor bupati Aceh Barat ya nah ini dia kantor bupati Aceh Barat ya kita klik kanan di pin ini kemudian klik di ada apa disini nah ini dia selanjutnya ini kita copy ini koordinatnya ya koordinat lintang dan bujurnya kita copy kemudian kita pastikan disini paste special ya paste special match destination formatting jadi supaya format angkanya mengikuti format form yang sudah kita sediakan ini seperti ini kemudian kita ambil koordinat bujurnya cut kemudian kita paste kan disini ya kemudian kita beri tanda koma disini dia juga kita beri tanda koma ini supaya seragam kita seragamkan seperti itu maaf ini 4 koma ya nah seperti itu kita coba satu lagi misalnya untuk kebupaten Aceh besar nah ini dia disini ya di pin merah ini kita klik kanan ada apa disini pastikan yang keluar adalah kantor bupati Aceh besar ya sesuai dengan nama pin tadi kemudian kita block kita copy kita pindahkan ke mari kebupaten Aceh besar klik kanan paste special nah kemudian ini kita nah kemudian ini kita 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 beri tanda koma ini juga kita beri tanda koma nah seperti itu nah seragamkan teknoroman 12 ya baik itu sebagai contoh ya silahkan dicoba ya sesuai dengan datanya masing-masing terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati